Suling Pusaka Kemala Jilid 8 Amitohut Siapa lagi kalau bukan murid murtad aseng itu, aseng honlin tertegun. Aseng menipunya, pura-pura bermalam akan tetapi mencuri suling pusaka kemalanya, dan ternyata di sini telah melakukan hal yang lebih hebat pula. Amat kejah perbuatannya yang dilakukan di puncak awan putih. Membunuh nelayan gu dan petani lay, masih membakar pondok syang hian huasyok pula. Akan tetapi, mengapa dia melakukan hal ini? Lo suhu Pin Cheng yang bodoh, salah menilai orang. Di sesalib pun tiada gunanya, akan tetapi siapa yang tidak akan bersedih? Mereka ini tewas dengan sia-sia. Ah, gurumu Bu Beng Lo Jin yang benar, hanlin Pin Cheng seperti buta, tidak melihat harimau dalam kulit domba, syang hian huasyok, engkau benar. Di sesalib pun tidak ada gunanya lagi. Dan engkau ingat akan kata-katamu dahulu. Di sini karmamu mempermainkanmu. Karma yang bekerja dengan amat serdiknya. Dan dua orang pembantumu yang setia ini telah bersikap setia sampai mati. Mereka telah mati, tak perlu ditangisi lagi, Bu Beng Lo Jin muncul menghampiri syang hian huasyok. Omi Tohut. Lo Jin, Pin Cheng masih merasa bingung dan terpukul. Bagaimanapun juga, anak itu telah kami tolong, ayah bundanya dan keluarganya mati terbunuh penjahat, dia hidup sebatang kara dan kami terima sebagai murid. Akan tetapi kenapa kini dia melakukan ini? Suara kakek itu pilu penuh perasaan sedih dan sesal. Yang dia bunuh itu bukan keluarganya, melainkan sepuluh orang petani biasa yang tidak berdosa, kata Bu Beng Lo Jin tenang. Yang dia bunuh Hon Lin berteriak suhu, jadi dia, ya, dialah, pemuda yang mengaku bernama Aseng itu, yang membantai sepuluh orang itu. Mereka adalah petani-petani biasa dan sama sekali bukan keluarganya Omi Tohut. Benarkah itu? Akan tetapi mengapat Siang Hian Hwesio, biarpun engkau udah berpengalaman, akan tetapi agaknya engkau tidak banyak mengenal kehidupan para datuk dan tokoh jahat. Kejahatan yang dilakukan Aseng itu belum seberapa dan mengapa dia membunuh sepuluh orang yang diakuinya sebagai keluarganya? Agar hatimu tergerak dan suka menerimanya sebagai muridmu. Dia melakukan pembunuhan itu hanya dengan satu tujuan, yaitu menjadi muridmu. Dan ia sudah berhasil. Sangat berhasil sehingga dia dapat menimbai ilmu darimu samai lima tahun. Bahkan kecurigaanku sendiri menjadi luntur karena selama lima tahun ini dia benar-benar bersikap baik seperti yang kudengar dari Hon Lin Ah, Siang Hian Hwesio, anak itu adalah serang iblis cilik yang amat berbahaya. Dia akan menjadi tokoh yang mengerikan dalam dunia persilatan, Siang Hian Hwesio menghela nafas panjang. Omi Tohut, pantas dua tahun terakhir ini dia sengaja mengadu ilmu yang dia pelajari dari Pincheng dengan ilmu yang dipelajari Hon Lin darimu. Kiranya ini suatu bujukan agar Pincheng menurunkan ilmu yang lebih hebat, agar tidak kalah oleh muridmu. Sungguh menyesal sekali, aku bahkan telah mengajarkan L.T. Yang Chi dan Pek Inho Atsud kepadanya. Bu Beng Le Jin juga terkejut mendengar ini. Dia tahu betapa hebatnya dua ilmu itu, terutama Ye Pian Chi. Sungguh ingin sekali aku mengetahui, dia itu siapa dan dari perkumpulan sesat yang mana, Pincheng juga tidak tahu. Dia ditemani dua orang yang melempar bahan peledak sehingga menghalangi Pincheng mencegah mereka melarikan diri, asap beracun agaknya begitu, akan tetapi Pincheng sempat menjauhkan diri. Anak itu secara tidak tersangka-sangka telah menyerang Pincheng dengan It Yang Chi membuat Pincheng sempat menderita luka yang cukup parah. Akan tetapi Pincheng sempat menggertaknya dan dia lalu melarikan diri di balik asap tebal, dia bahkan hendak membunuhmu. Astaga, benar-benar iblis cilik yang tidak mengenal Budi. Hang Lin, kelak kalau bertemu dengan iblis itu, engkau harus berhati-hati sekali terhadap kelicikannya, kata Bu Beng Lo Jin. Semalampun Teo Chu telah menjadi korban kelicikannya, Su Hu. Dia mengetuk jendela Teo Chu dan mengatakan bahwa pagi ini dia harus pergi, maka dia ingin bermalam di kamar Teo Chu untuk bercakap-cakap. Tentu saja Teo Chu tidak menolak, karena dia adalah Su Heng Teo Chu. Akan tetapi ketika pagi tadi Teo Chu terbangun, ia sudah tidak ada dan, suling pusaka kemala Teo Chu juga hilang, Omi Tohut Syang Hian Hwasyo berseru keras. Pusaka itu dicuri dan dibawanya lari? Hang Lin, engkau harus mencarinya dan engkau harus merampasnya kembali. Itu adalah satu-satunya benda pusaka yang menjadi bukti akan keadaan dirimu. Hang Lin terbelalak memandang kepada Chang Hian Hwasyo. Jadi lo Su Hu sudah tahu Hang Lin, akulah yang memberitahu kepadanya akan keadaan dirimu. Dia adalah gurumu juga, bukan? Dia berhak untuk mengetahui siapa engkau. Sudahlah, Hang Lin Pin Cheng juga tidak akan membocorkan rahasiamu. Akan tetapi satu-satunya benda bukti bahwa engkau adalah seorang pangeran adalah suling pusaka kemala itu. Karena itu engkau harus mendapatkannya kembali, kata Chang Hian Hwasyo. Akan tetapi, lo Su Hu. Setelah Teocu, murid, pikir-pikir, apa gunanya suling pusaka kemala itu bagi Teocu? Teocu tidak ingin menjadi pangeran. Biarpun ayah Teocu seorang kaisar, akan tetapi dia telah meninggalkan kami ibu dan anak, berarti dia tidak mau mengakui kami. Kalau disudah tidak mau mengakui, untuk apa Teocu harus memaksanya untuk mengaku Teocu? Teocu tidak ingin menjadi pangeran yang dipaksakan, Chang Hian Hwasyo dan Bu Beng Lojin saling pandang dan keduanya tertawa senang, bahkan Bu Beng Lojin sampai terbahak-bahak. Kemudian Chang Hian Hwasyo memegang kedua pundak Han Lin dan berkata, Pendirianmu itu sehat dan benar sekali, Han Lin akan tetapi tidaklah engkau ingin menyelidiki mengapa kaisar Chang Tung tidak menjemput ibumu. Dan tidak inginkah engkau mengenal ayah kandungmu. Dan untuk itu, engkau harus memegang suling pusaka kemala itu, senjata itu boleh jadi tidak perlu bagimu, Han Lin, kata Bu Beng Lojin, orang tua tanpa nama. Akan tetapi jelas perlu bagi pemuda yang mengaku bernama Aseng itu. Kalau tidak perlu, untuk apa dia mencuri suling pusaka kemala itu darimu? Apakah engkau telah menceritakan apa adanya suling itu dan siapa dirimu sebenarnya? Han Lin mengangguk. Karena dia merupakan seorang suheng yang baik, Teocu sudah menceritakannya, suhu, nah, pantas saja dia lalu mencuri suling pusaka kemala itu. Dia tahu bahwa suling itu merupakan satu-satunya benda bukti bahwa pemegangnya adalah putra kaisar Chang Tung yang terlahir dari ibu Mongol. Dia tentu akan menggantikan kedudukanmu sebagai pangeran di kota raja dengan bukti suling itu Om Itohut. Akan hebatlah kalau begitu. Orang selicik dia, setelah menjadi pangeran, bukan tidak boleh jadi lalu berusaha untuk menjadi putra mahkota agar kelak menggantikan kedudukan kaisar. Dan kalau kaisarnya seperti dia, jelakalah negara dan bangsa seru Chen Hian Hwasyo dan suaranya mengandung penyesalan besar sekali. Pin Cheng tidak boleh tinggal diam saja Han Lin tertegun. Pikirannya tidak melayang sejauh itu dan dia pun terkejut melihat segala kemungkinan buruk itu dia memang tidak ingin menjadi pangeran. Akan tetapi kalau sampai aseng yang demikian licik dan jahat menjadi pangeran dan kemudian bahkan menjadi pengganti kaisar, dia memang tidak boleh tinggal diam saja. Kalau begitu, menurut Suhu berdua, Teocu harus mencarinya dan merampas kembali suling pusaka Kemala itu tanyanya kepada dua orang tua itu. Tentu saja, engkau harus menghalangi dia menjadi pangeran dan kemungkinan menjadi pengganti kaisar. Tidak salah lagi perkiraan kami. Dia mencuri suling pusaka Kemala itu tentu hanya dengan tujuan itu, karena tidak ada alasan lain, kata Bu Beng Lojin. Omi Tohut dan Pin Cheng telah mengajarkan semua ilmu simpanan Pin Cheng kepadanya, kata Chang Hian Hwasio dengan nada penuh penyesalan. Lojin, Pin Cheng harus mengetahui lebih dulu tingkat kepandayan Han Lin jangan sampai dia kalah kalau bertanding melawan aseng itu. Han Lin, perlihatkan ilmu-ilmu yang pernah kau pelajari dariku kepada Chang Hian Hwasio, kata Bu Beng Lojin. Akan tetapi kasihan sekali dua orang murid ini, apakah tidak lebih baik kalau kita kubur mayat mereka lebih dulu. Omi Tohut, engkau benar, Lojin, Han Lin, galilah dua lubang untuk mengubur mereka, kata Bu Beng Lojin. Baik, Suhu. Di mana Teocu harus menggali lubang itu, Lo Suhu tanya Han Lin kepada Chang Hian Hwasio. Hwasio itu lalu memilihkan tempat yang baik untuk makam nelayan Gu dan petani Lai. Setelah mendapatkan tempat yang dianggapnya layak dan baik, Han Lin Lai menggunakan Chang Kul menggali dua buah lubang yang cukup dalam dan lebar. Kemudian, secara sederhana sekali dua mayat itu dikubur dan setelah lubang ditutup kembali, Chang Hian Hwasio berdiri dengan kedua tangan dirangkap di depan dada, berdiri seperti patung di depan dua makam itu. Diam-diam timbul penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Kalau dia tidak menerima aseng sebagai murid, tidak menurunkan it yang ci kepadanya, belum tentu kedua orang murid dan pembantunya yang setia ini akan tewas di tangan pemuda iblis itu. Tanpa dirasakan, dua butir air matcha bergantungan di pelupuk matcha Hwasio itu. Melihat ini, Bu Beng Lojin menghibur. Penyesalan tiada gunanya, semua telah terjadi menurut garis yang ditentukan. Kematian mereka pun tidak perlu dibuat penasaran, karena mereka tewas dalam membela kebenaran dan menentang jang jahat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kemudian. Semua itu merupakan rahasia. Kita hanya dapat menerima dengan penuh rasa syukur karena dalam setiap peristiwa itu terkandung hikmah yang mendalam dan penuh rahasia. Tidakkah engkau pikir demikian, Chang Hian Hwasio? Hwasio itu tersenyum. Omi Tohut, engkau benar sekali, Lojin. Perasaan Pim Cheng begini lemah dan mudah hanyut, karena engkau banyak melakukan sama di atas dasar cinta kasih terhadap semua makhluk, perasaanmu menjadi peka sekali dan mudah hanyut. Hal itu bukanlah tidak baik. Berbeda dengan aku yang selalu membuka matu dengan waspada melihat keadaan hidup ini di mana baik buruk selalu mengambil tempat dalam hati akal pikiran manusia silih berganti. Baik dan buruk itu hanya ada dalam penilaian manusia dan penilaian manusia itu palsu adanya. Omi Tohut, apa yang kau katakan itu amat mendalam artinya, namun tidak dapat disangkal kebenarannya. Lojin, Han Lin juga berlutut di depan makam memberi penghormatan kepada mendiang kedua orang suhengnya yang selalu bersikap baik kepadanya, menjadi penasaran mendengar ucapan terakhir dari suhunya itu. Maaf, suhu. Tohut tidak mengerti apa artinya dengan ucapan suhu tadi bahwa baik dan buruk itu hanya ada dalam penilaian manusia dan penilaian manusia itu palsu adanya. Ah, apakah engkau belum mengerti akan hal yang sewajar dan sesederhana itu? Pikirkan baik-baik. Yang dinamakan baik dan buruk itu tidak akan ada kekau tidak ada penilaian. Sesuatu itu wajar-wajar saja, tidak baik dan tidak buruk. Akan tetapi setelah ada penilaian dan perbandingan, barulah dinamakan ini baik dan itu buruk. Jadi yang melahirkan baik-buruk adalah penilaian. Mengertikah Teocu mengerti, suhu. Akan tetapi mengapa penilaian manusia suhu katakan palsu adanya Han Lin mengejar. Penilaian manusia selalu didasari rasa suka dan tidak suka, dengan perhitungan diuntungkan atau dirugikan. Kalau diuntungkan timbul rasa suka dan penilaiannya tentu baik, sebaliknya kalau dirugikan timbul rasa tidak suka dan penilaiannya tentu buruk. Orang sedunia boleh menganggap si A sebaik-baiknya orang, akan tetapi kalau si A merugikan dan memusuhi kita, dapatkah kita menganggapnya sebagai orang baik. Sebaliknya, orang sedunia boleh menganggap si B sejahat-jahatnya orang, akan tetapi kalau si B menguntungkan kita, amat baik terhadap kita, dapatkah kita menganggap dia seorang jahat? Tentu saja tidak. Terhadap orang yang kita suka karena menguntungkan kita, tentu kita akan menilainya baik. Sebaliknya terhadap orang yang kita tidak suka karena merugikan kita, tentu kita akan menilainya jahat. Nah, penilaian seperti itu bukankah palsu adanya akan tetapi, suhu. Bukankah penilaian yang sifatnya umum di mana diri kita tidak terlibat honlin terus mengejar? Memang ada pendapat dan penilaian umum dan itu sudah dijadikan ukuran oleh kita untuk menganggap mana yang baik dan mana yang jahat. Akan tetapi jangan lupa bahwa umum juga telah terpengaruh oleh pendapatnya masing-masing berdasarkan suka atau tidak suka, diuntungkan atau dirugikan. Karena itu, bentrokan pendapat bukan hanya terjadi kepada pribadi-pribadi, melainkan juga bentrokan pendapat dan penilaian antara kelompok, golongan, dan bangsa. Bangsaan kita semua memandang Mendiang Denghis Khan sebagai orang yang sekejam-kejamnya dan sejahat-jahatnya. Akan tetapi coba bertanya kepada bangsa Mongol. Mereka semua menganggap bahwa Mendiang Denghis Khan adalah orang besar, gagah perkasa, pahlawan bangsa. Mengapa demikian? Alasannya mudah saja. Bangsaan merasa dirugikan oleh Denghis Khan, sebaliknya bangsa Mongol merasa diuntungkan. Nah, penilaian siapakah di antara kedua bangsa ini yang benar? Bukankah kedua-duanya mengandung ketidakkebenaran honlin termenung dan mengangguk-angguk perlahan? Akan tetapi, suhu, mungkinkah kita hidup tanpa penilaian, tanpa rasa suka atau tidak suka? Hahaha, kita adalah manusia-manusia yang masih memiliki nafsu, tentu saja tidak mungkin. Akan tetapi kalau engkau sudah yakin bahwa penilaian itu merupakan pendapat yang miring, berat sebelah dan palsu, kita dapat berhati-hati menghadapi jalan pikiran kita sendiri. Karena itu, dalam melakukan sesuatu, sikapmu terhadap seseorang jangan sekali-kali berdasarkan rasa suka atau tidak suka saja, karena itu menimbulkan penilaian yang palsu. Kalau engkau misalnya berhadapan dengan seorang yang jahat, tengoklah ke dalam hatimu apakah engkau menganggapnya jahat karena rasa tidak suka, karena dirugikan atau karena dendam? Anggapan begitu adalah tidak benar dan palsu. Akan tetapi amat silah dengan teliti keadaan orang itu sebagaimana adanya, tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa rasa suka atau tidak suka. Kalau engkau biasakan bersikap seperti ini, sikap dan perbuatanmu terhadap semua orang besar kemungkinannya benar dan tepat, Han Lin mengangguk-angguk. Selama lima tahun ini, dia sudah banyak mendapat puajangan, baik dari Bu Beng Lo Jin maupun dari Chang Hian Hwa Siu. Semua yang dikatakan Bu Beng Lo Jin tadi hanya merupakan penjelasan saja yang membuka mati batinnya menimbulkan pengertian. Omi Tohut, Lo Jin telah membuka rahasia kekuasaan nafsu atas diri manusia demikian gamblangnya sehingga Pin Cheng yakin bahwa Han Lin tentu telah mengerti baik. Sekarang, coba perlihatkan semua ilmu yang pernah kau pelajari agar Pin Cheng dapat membandingkan siapa di antara engkau dan aseng yang lebih liai, Han Lin. Baik, Lo Su Hao, setelah memberi hormat kepada dua orang gurunya, Han Lin lalu bersilat tangan kosong memainkan Go Heng Sin Kun, silat sakti lima unsur. Dia sengaja bersilat dengan secepatnya dan menggunakan Sin Keng sehingga setiap gerakan tangannya mendatangkan angin yang kuat. Juga dia bergerak berdasarkan ilmu langkah yang diajarkan oleh Bu Beng Lo Jin. Dalam ilmu silat, gerak dan langkah kaki merupakan dasar pokok. Makin teratur dan kuat kedudukan kaki, makin cepat gerakannya, semakin tangguh pula ilmu silat itu. Melihat ilmu silat tangan kosong Ingo Heng Sin Kun ini, Chong Hian Hu Sio mengangguk-angguk. Dengan ilmu silat itu, ditambah pengetahuan Han Lin tentang Sin Leong Chi yang hoat yang diajarkannya, maka dalam pertandingan tangan kosong jelas Han Lin tidak akan kalah melawan aseng. Cukup, Han Lin Chong Hian Hu Sio berseru dan Han Lin menghentikan gerakannya. Sekarang, bersiaplah. Tin Cheng Hendal menyerangmu dengan It Yang Chi, jaga dirimu baik-baik. Lo Jin, tolong kau ikut memperhatikan sehingga kita dapat mengambil keputusan apakah dia perlu mempelajari It Yang Chi ataukah tidak. Aku mengerti maksudmu, Chong Hian Hu Sio. Memang hal itu baik sekali. Pergunakanlah It Yang Chi sebaiknya untuk mendersaknya. Dan kau Han Lin, berhati-hatilah menghadapi serangan Chong Hian Hu Sio karena engkau belum mengenal It Yang Chi baik, Su Hu. Lo Su Hu, Te Ocu telah siap kata Han Lin sambil memasang kuda-kuda dengan kokoh dan teguh sekali. Bagus, sambutlah Chong Hian Hu Sio lalu memainkan ilmu silat El Te Yang Chi dan kedua tangannya, Dengan telunjuk dia cungkan, melakukan serangan totokan bertubi-tubi. Dari kedua telunjuknya menyambar hawa serangan yang mengeluarkan bunyi bersuitan dasyat. Han Lin terkejut sekali. Cepat dia mengatur langkahnya dan mengelap dengan menambah kecepatan gerakannya. Chong Hian Hu Sio menyarang terus dan Han Lin mencoba untuk menangkis. Akan tetapi ketika dia menangkis dan tangannya bertemu telunjuk, dia terhuyung ke belakang karena dari telunjuk itu menyambar kekuatan yang amat hebat. Dia pun coba membalas serangan Chong Hian Hu Sio karena satu-satunya jalan untuk menahan dasakan lawan dengan membalas serangan itu dengan setangan pula. Terjadilah pertandingan yang amat seru. Mereka saling serang dan saling elak dan tangkis, akan tetapi jurus tampak bahwa Han Lin mulai terdesak oleh rangkaian serangan It Yang Chi yang amat dasyat itu setelah mereka bertanding lewat lima puluh jurus. Akhirnya, dalam pertemuan tenaga sakti, Han Lin terhuyung-huyung sampai lima langkah ke belakang. Omi Tohut, engkau akan kalah kalau aseng mempergunakan It Yang Chi seru Chong Hian Hu Sio. Sekarang masih ada semacam ilmu yang telah kuajarkan kepadanya, yaitu ilmu Pek In Ho Atsut, sihir awan putih. Coba engkau hadapi ilmu ini, Han Lin Teo Chu telah siap, lo suhu kata Ha Ailin yang telah pulih kembali dan memasang kuda-kuda untuk menyambut serangan ilmu sihir itu. Dia tahu bahwa Hu Sio itu akan menyerangnya dengan ilmu sihir, maka dalam persiapan itu dia pun telah mengerahkan Xin Kang, tenaga sakti, untuk menghadapinya. Chong Hian Hu Sio melipat kedua lengan di depan dada, kemudian sambil mengeluarkan bentakan, kedua lengannya dilepas dari lipatan dan kedua tangannya mendorong ke depan. Serang kupuap putih seperti awan menerjang ke depan dan angin keras bertiup ke arah Han Lin, membawa awan putih itu menyergap ketika merasakan angin yang amat dingin mulai menyergapnya dan uap putih itu membuat matanya kabur dan tubuhnya juga mengigil. Han Lin terkejut sekali dan cepat dia mengerahkan ilmunya yang dipelajarinya dari Bu Beng Loji yaitu Sai Chu Ho Kang, awan singa dari mulutnya keluar pekik melengki seperti awan singa. Ha 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 u u um suaranya itu mendatangkan getaran hebat sekali dan ilmu ini menurut Bu Beng Lojin dapat memunahkan tenaga sihir dan serangan yang berdasarkan sin Kang yang kuat. Ilmu Sai Chu Ho Kang ini dilakukan dengan mengerahan tenaga KHAI Kang. Begitu auman itu menggetar, awan putih terdorong ke belakang dan akhirnya perlahan-lahan lenyap, tidak menyerang lagi. Omi Tohut, bagus sekali. Sai Chu Ho Kang yang kau kuasai telah mampu menangkis Pek In Ho Aksut, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi terhadap ilmu yang telah dimiliki asem ini. Akan tetapi, engkau masih terancam bahaya kalau dia menggunakan It Yang Ti. Karena itu, Pin Cheng akan mengajarkan It Yang Chi kepadamu. Melihat dasarmu yang kuat dan bakatmu yang besar, dalam sebulan engkau sudah akan menguasai teorinya, tinggal kau latih saja. Terima kasih, Lo Su Hu. Bagus kalau begitu, Shang Hian Hwaso bagaimana dengan ilmunya yang lain? Asalnya yang menggunakan senjata aseng hanya mempelajari In Liyon Tung, tongkat naga awan. Akan tetapi Han LM juga telah mempelajarinya. Dan dengan lengkong Kiam Sud, ilmu pedang sinar dingin, yang kau wajarkan kepada Han Lin. Dia tidak usah khawatir kalau berhadapan dengan aseng menggunakan senjata. Demikianlah, sejak hari itu, Shang Hian Hwaso diajak mengungsi ke puncak bambu pondok tempat tinggal Bu Beng Lo Jin karena tempat tinggal Hwaso itu telah habis terbakar. Dan setiap hari selama sebulan Han Lin mempelajari ilmu It Yang Chi dari Hwaso tua itu. Benar seperti yang dikatakan Shang Hian Hwaso, dalam satu bulan saja Han Lin telah dapat menguasai teori It Yang Chi, tinggal mematangkan dalam latihan saja. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Han Lin sudah menghadap kedua orang gurunya dan Shang Hian Hwaso berkata Han Lin, sekarang engkau telah menguasai Say It Yang Chi, tinggal mematangkan saja melalui latihan. Pin Cheng tidak khawatir lagi. Karena engkau tentu akan mampu mengatasi aseng yang jahat itu, Han Lin, sudah tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Sudah tepat waktunya bagimu untuk turun gunung dan terjun ke dunia ramai, mempergunakan segala ilmu yang telah kau pelajari dari kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menentang mereka yang melakukan penindasan dan perbuatan jahat dan membela mereka yang lemah tertindas, biarpun sudah menduga bahwa sewaktu-waktu dia tentu akan disuruh turun gunung oleh kedua orang gurunya, namun pada waktu saat itu tiba, mendengar ucapan gurunya, dia menjadi terkejut juga dan perasaannya menjadi tegang dan terharu. Segera ia memberi hormat sambil berlutut kepada dua orang gurunya dan berkata, Jiwi Suhu, bapak guru berdua, telah lanjut usia, siapakah yang akan melayani jiwi kalau teucu, murid, harus pergi meninggalkan jiwi suhu. Dua orang tua itu saling pandang lalu tertawa. Omi Tohut, anak baik, Pin Cheng adalah seorang perantau yang dapat menjaga diri sendiri, akan tetapi lo suhu biasanya dilayani oleh mendi yang suheng nelayan gu dan petani ilai, dan sekarang mereka berdua telah tiada. Biarlah teucu yang menggantikan mereka melayani lo suhu, hahaha, jangan memanjakan Pin Cheng yang sudah tua. Pin Cheng dapat mengurus diri sendiri dan jangan khawatir. Hanya satu pesan Pin Cheng. Selain engkau harus selalu ingat akan semua nasihat yang telah kau dapat dari Pin Cheng dan Lo Jin, juga jangan sekali-kali lupa untuk mencari aseng dan merebut kembali suling pusaka kemala itu. Andaikan engkau tidak ada keinginan untuk mempergunakan pusaka itu, tidak ingin menonjolkan diri, akan tetapi engkau harus ingat bahwa pusaka itu dapat disalahgunakan oleh aseng. Baik, lo suhu. Semua petunjuk lo suhu akan-akan teucu ingat selalu. Akan tetapi sesungguhnya, hati teucu tidak tega untuk meninggalkan suhu berdua hidup tanpa dilayani siapapun, hahaha, kami sudah terbiasa hidup menyendiri. Aku sendiri sudah biasa hidup sendiri, terbang di udara bebas tanpa ikatan. Ada waktunya bertemu dan berkumpul, ada pula waktunya berpisah. Han Lin, engkau pun harus bersikap demikian dalam hidup, yaitu jangan membiarkan dirimu terikat oleh apapun, karena sekali engkau terikat akan sesuatu, maka ikatan itu akan mendatangkan duka. Orang yang kehilangan hanyalah orang yang memiliki. Kalau engkau tidak memiliki apa-apa, engkau tidak akan kehilangan. Mengertikah engkau, Han Lin teucu mengerti, suhu, omi tohut, bebas dari ikatan. Betap mudahnya diucapkan, namun siapakah selain engkau yang dapat melaksanakan dalam kehidupan, bubeng lojin, hahaha, siang hian huwesio, memang pengertian saja belum cukup untuk mengalahkan diri sendiri. Han Lin, masih ingatkah engkau akan pelajaran dalam kitab Chu Tekeng tentang penaklukan diri sendiri? Bagaimana bunyinya Han Lin mengangguk lalu bersajak dengan suaranya yang bening dan lantang. Mengerti akan orang lain adalah bijaksana, mengerti diri sendiri adalah waspada. Menaklukan orang lain adalah berjaya, menaklukan diri sendiri adalah kuat perkasa. Mengetahui betas kecukupan berarti kaya, tidak mengenal cukup berarti murka. Enggan meninggalkan kedudukan akan terbelenggu, mati tanpa tersesat berarti panjang usia, bagus. Akan tetapi jangan hanya pandai menghafalkan saja ujar-ujar atau pelajaran itu, melainkan harus dicamkan benar dan dilaksanakan dalam kehidupanmu. Kalau kita melaksanakan dalam hidup, maka barulah tidak sia-sia seng bijaksana locu memberikan pelajaran itu, Omi Tohut, indah sekali wajanganmu itu, lojin. Memang sesungguhnya lah, Han Lin menghafal selaksa kata-kata mutiara yang indah-indah tiada gunanya sama sekali, kalau hanya sekadar dihafalkan. Akan tetapi melaksanakan satu saja kata-kata mutiara itu akan membuat kita dapat melalui jalan kebenaran. Kami berdua orang-orang tua yang sudah mulai kehilangan tenaga dan semangat, hanya dapat mengundurkan diri di tempat sumi sambil memberi doa restu kepadamu. Terima kasih, Jiwi Suhu, sekarang berkemaslah karena hari ini juga engkau harus turun gunung, kata Bu Beng Lojin. Aku hanya mempunyai sebuah pesan. Kalau engkau turun gunung dan melalui pegunungan Luliang San, jangan lupa singgahlah ke sebuah puncak di Luliang San di mana sungai Fen Ho masuk ke sungai Wong Ho. Puncak itu adalah puncak burung Hong, di mana terdapat sebuah guha besar yang disebut Guha Dewata. Di depan guha itu, di atas batu-batu besar, terdapat sebatang pedang yang menancap di atas batu. Pedang itu adalah sebuah pusaka langka dan ampuh sekali yang disebut Im Yang Kiam dan sudah sejak ratusan tahun menancap di situ. Ada ukiran tulisan pada batu yang mengatakan bahwa siapa yang mampu mencabut pedang itu berhak memilikinya, akan tetapi sampai sekarang tidak ada orang yang mampu mencabutnya. Nah, aku ingin engkau singgah di sana dan cobalah engkau mencabut pedang itu, Han Lin kalau engkau mampu mencabutnya, berarti engkau berhak memilikinya. Pedang itu mempunyai riwayat yang amat terhormat. Sebagai pedang milik seorang gagah, pahlawan sejati yang patriotik, Omi Tohut, Pin Cheng pernah mendengar adanya Im Yang Kiam itu, Lo Jin. Akan tetapi belum pernah mendengar riwayatnya. Dapatkah engkau menceritakan riwayat pedang aneh itu? Pedang itu milik seorang panglima kerajaan Song yang bernama Kam Tiong. Ketika kerajaan Song diserbu oleh bangsa Mongol dan akhirnya dapat dikuasai bangsa Mongol, panglima Kam Tiong merupakan seorang panglima yang gigih melakukan perlawanan. Namun, dia melihat pengkhianatan beberapa orang menteri dan panglima yang bersekutu dengan bangsa Mongol sehingga kerajaan Song jatuh. Dia menjadi demikian menyesal dan sakit hati. Ketika kota Raja Song jatuh, dia melarikan diri dan menjadi pertapa di puncak burung hang di pegunungan Luliang San. Kemudian dia menghilang, tak seorang pun tahu di mana kuburnya. Akan tetapi dia meninggalkan pedang yang ditusukan menancap pada batu itu dan meninggalkan pesan dengan tulisan berukir di batu bahwa siapa yang mampu mencabut pedang pusaka itu, dia berhak memilikinya. Tusukan pedang di batu itu merupakan pelampiasan penyesalan dan kemarahannya yang melihat beberapa orang menteri dan panglima seolah menjual kerajaan Song kepada musuh. Demikianlah ceritanya, menarik sekali. Kalau begitu Pim Cheng juga menganjurkan agar engkau mencoba-coba, Han Lim siapa tahu engkau berjodoh dengan pedang itu, kata Chang Hian Hwa Siu. Akan tetapi, suhu. Pedang itu sudah berada di sana selama ratusan tahun. Tentu sudah didatangi banyak sekali orang gagah dari seluruh penjuru. Memang, banyak sekali para datuk dan tokoh kengau datang ke sana untuk mencabut pedang pusaka itu, akan tetapi tiada seorang pun berhasil. Pedang itu seolah telah menjadi satu dengan batu dan tidak dapat dicabut lagi. Kalau demikian banyaknya orang gagah yang berilmu tinggi tidak berhasil mencabut pedang itu, bagaimana pula Teocu, Omi Tohut? Jangan berkata demikian, Han Lim, sebelum engkau sendiri mencobanya. Di dalam kehidupan ini ada apa yang dikatakan jodoh? Kalau engkau berjodoh dengan pedang itu, bukan tidak mungkin engkau yang akan dapat mencabut dan memilikinya, benar, Han Lim, akan tetapi, kenapa Jiwi Suhu sendiri tidak mencoba untuk mencabutnya? Dengan tingkat kepandaian Jiwi Suhu, mungkin saja pedang itu dapat dicabut Omi Tohut. Untuk apa pedang bagi Pin Cheng? Menyembeli ayam pun Pin Cheng tidak pernah, aku pun bukan orang yang suka memiliki pedang, Han Lim tongkat bambu ini cukup untuk mengusir setan, kalau ada yang mencoba mengganggu ku. Engkau cobalah, hitung-hitung mewakili kami, baiklah, Suhu. Akan Teocu kunjungi tempat itu dan akan Teocu coba. Pedang pusaka itu milik seorang pahlawan yang gagah perkasa, tentu bertuah, Han Lim, Pin Cheng telah mengajarkan kepadamu bagaimana untuk mempergunakan it yang ci untuk pengobatan. Pin Cheng akan lebih senang kalau engkau pergunakan it yang ci untuk pengobatan daripada untuk merobohkan orang, Teocu mengerti, Lo Suhau, Han Lim lalu berkemas. Tidak banyak yang dibawanya. Hanya beberapa potong pakaian yang dibungkus dengan kain kuning dan beberapa potong uang emas dalam kantung. Uang itu pemberian Bu Beng Lo Jin. Sambil memegang sebatang tongkat bambu dia pun memberi hormat dengan berlutut sebagai penghormatan terakhir atau salam perpisahan. Jiwi Suhu, Teocu mohon pamit dan senantiasa mohon doa restu dari Jiwi Suhu, dua orang kakek itu mengangguk-angguk dan menggerakkan tangan kanan, Bu Beng Lo Jin tersenyum lebar dan sepaseng necu chang hian huasyo berlinang. Bagaimanapun juga, pemuda itu adalah cucu buyuk keponakannya sendiri. Nolo Odewi Oono, Pegunungan Chin Ling Pai memanjang dari utara ke selatan. Sungai Wong Ho mengalir di sepanjang pegunungan ini dan banyak mendapat tambahan air dari sumber-sumber yang mengalir di pegunungan itu. Pegunungan yang amat panjang ini mempunyai banyak sekali bukit dan puncak-puncak yang berbahaya. Hanya beberapa bukit rendahan saja yang dihuni manusia. Di lereng-lereng dari bukit-bukit ini terdapat pedusunan sederhana dari para petani gunung. Akan tetapi banyak puncak yang sama sekali tidak dihuni manusia, bahkan jarang atau bahkan tidak pernah terinjak kaki manusia. Satu di antara puncak-puncak yang tidak pernah didatangi manusia bahkan para pemburu pun tidak berani mendaki puncak yang amat berbahaya, dengan hutan-hutan liar yang penuh binatang buas, adalah puncak ekor naga. Memang dilihat dari jauh, puncak ini bentuknya seperti ekor naga. Akan tetapi pada suatu pagi, seorang laki-laki dan seorang gadis remaja mendaki puncak itu dengan gerakan cepat. Setengah berlari mereka mendaki puncak dan memasuki hutan yang lebat itu. Laki-laki itu sudah berusia 60 tahunan, bertubuh tinggi kurus dengan muka merah, dahinya lebar dan sepasang matanya sipit. Mulutnya selalu tersenyum sinis, dan batu yang sipit itu kadang mencorong liar. Jenggotnya sudah penuh huban dan berjuntai sampai ke leharnya. Tangan kanannya memegang sebatang tongkal ular hitam. Ada pun gadis remaja itu berusia kurang lebih 13 tahun. Wajah gadis remaja itu cantik manis, dengan metu yang lebar dan kocak. Mulutnya manis sekali dengan bibir yang selalu merah basah dan murah senyum mengejek. Lesung pipit di pipi kanannya dan tahil alat kecil di pipi kirinya membuat wajah itu manis sekali, apalagi kalau tersenyum. Akan tetapi sinar metu yang kocak itu kadang-kadang mengeras dengan pandangan yang tajam menusuk. Biarpun usianya baru 13 tahun, namun sudah tampak tanda-tanda bahwa ia akan menjadi seorang gadis yang bertubuh langsing dan padat. Gerak-geriknya lincah dan ringan sekali ketika ia mendaki puncak itu sambil setengah berlari. Mereka itu bukan lain adalah Wong Ho Sin Leong Suma Kiang dan anak yang sudah dianggap puterinya sendiri, yaitu Suma Eng. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah Suma Kiang dikalahkan Chang Hian Hoseo di puncak awan putih, dia tidak mau lagi tinggal di pegunungan Taisan dan dia membawa Suma Eng ke Luliang San untuk menghadap seorang supeknya, uagurunya, yang bertapa di puncak ekor naga di Luliang San. Hati-hati, engeng. Tempat ini berbahaya. Aku mencium bau binatang buas kata Suma Kiang kepada puterinya. Hutan ini tentu dihuni banyak di binatang buas yang berbahaya, ayah, perlu apa kita takut terhadap binatang buas? Kalau mereka berani muncul, tentu akan kubunuh dengan pedangku jawab Suma Eng dengan suara tegas penuh keberanian. Awas, eng-eng, di atasmu tiba-tiba Suma Kiang berseru. Cepat gadis remaja itu memandang ke atas dan pada saat itu, seekor ular yang ekornya melibat dahan pohon dan kepalanya bergantung ke bawah berayun dan menyambar ke arah Suma Eng. Gadis remaja itu dengan sigapnya mengelak sehingga sambaran moncong ular itu luput. Sedikitpun darah cantik itu tidak merasa ngeri atau takut. Dengan gerakan yang cepat sekali tangan kanannya sudah mencabut Ceng Leong Kiam, pedang menaga hijau, yang bersinar hijau itu dan ia menanti dengan gagah. Ular sebesar paha orang dewasa itu agaknya tidak melihat bahaya. Dia penasaran sekali ketika sambarannya tadi luput dan kini dia sudah terayun kembali dan menyambar dengan cepat sambil luem buka moncongnya dan mengeluarkan suara mendesis. Kembali Suma Eng mengelak dengan merendahkan tubuhnya sehingga kepala ular itu menyambar lewat di atas kepalanya dan sebelum ular itu dapat membalik dan menyerang lagi, gadis remaja itu telah meloncat seperti terbang dan sinar hijau berkelebat. Krak darah munkrat dan tubuh ular itu terlepas dan dahan, jatuh ke atas tanah menyusul kepalanya yang lebih dulu terpisah dari badan dan jatuh. Tubuh ular tanpa kepala itu berkelojotan sebentar lalu diam tak bergerak. Suma Eng melihat pedangnya. Sedikit pun tidak ternoda darah, menunjukkan betapa cepatnya gerakan memenggal leher ular itu tadi. Bagus Suma Ki yang memuji dengan girang dan bangga. Biarpun masih belum dewasa, Suma Eng telah memiliki ilmu pedang yang cukup tangguh. Sekarang kita cari biruang. Di daerah sini terdapat biruang hitam yang buas. Aku ingin melihat apakah engkau berani melawan seekor biruang, tentu saja aku berani, ayah kata Suma Eng penuh semangat sambil menyarungkan kembali pedangnya. Mereka berjalan terus dan ditempati terbuka di depan mereka melihat seekor biruang yang cukup besar. Seekor biruang jantan yang sedang mendongkel-dongkel tanah mencari sesuatu. Nah itu dia. Beranikah engkau melawan biruang itu, engeng tanya Suma Ki yang. Suma Eng memandang binatang itu naik matanya bersinar-sinar penuh semangat. Tentu saja aku berani, ayah. Lihat, aku akan membunuh biruang itu dengan tabah Suma Eng lalu mempercepat langkahnya lari menghampiri biruang itu. Suma Ki yang berlari di belakangnya dan Datuk ini pun siap untuk sewaktu-waktu melindungi puterinya kalau-kalau terancam bahaya. Biruang itu mendengar langkah kaki lalu memutar tubuhnya dan mengangkat kedua kaki depannya. Tingginya dua kali tinggi Suma Eng. Matanya mencorong dan melihat gadis remaja itu, dia memperlihatkan tarinya dan menggereng. Akan tetapi Suma Eng tidak menjadi takut dan ia sudah memcabut pedannya, berindap-indap menghampiri lebih dekat, tubuhnya ringan dan gesit, matanya menatap tajam wajah biruang itu. Ketika bertemu pandang, biruang itu mengedipkan mata beberapa kali seperti silau. Semua binatang selalu silau kalau bertemu pandang dengan manusia yang tidak merasa takut. Dia sudah menoleh ke belakang seolah segan untuk berkelahi melawan manusia. Akan tetapi Suma Eng menantang. Hayo, biruang jelek. Lawanlah aku dan aku akan membunuhmu kakinya menendang sepotong batu yang terlempat menyambar ke arah biruang itu. Akan tetapi binatang yang besar itu ternyata gesit juga. Dengan mudah dia mengelap dari sambaran batu yang ditendang Suma Eng dari dia menjadi marah. Dia menurunkan kaki depannya, menggereng-gereng seperti menggertak. Suma Eng tidak menjadi gentar, bahkan ia sudah menerjang ke depan, membacokan pedangnya ke arah dada biruang itu. Biruang itu bangkit berdiri dan menyampok dengan kaki depan kanannya, tepat mengenai dari arah samping. Kuat bukan main sampokan itu. Saking kuatnya sehingga pedang itu terpental dan tubuh Suma Eng ikut pula terpental dan cepat gadis remaja ini bergulingan karena pada saat itu, di ruang sudah menubruknya. Kalau ia tidak bergulingan, tentu ia kena ditubruk dan celakalah ia kalau sampai empat kaki yang berkuku panjang itu dapat mencengkeramnya. Suma Eng melompat lagi dan kini ia lebih berhati-hati. Ia tahu bahwa binatang itu bertenaga besar sekali dan kaki depannya amat kuat sehingga berani menangkis pedangnya. Kalau ia kurang hati-hati pedangnya dapat tertangkis dan terpental lepas dari pegangannya. Maka, kini ia tidak menyerang lagi melainkan menunggu serangan binatang itu. GRRRR, biruang itu menggereng dan tiba-tiba ia menubruk ke depan. Suma Eng melihat betapa tubuh yang besar itu menerkam ke arahnya, namun baginya gerakan binatang itu lamban saja sehingga dengan amat mudah ia sudah mengelak dengan loncatan ke samping. Ia mengelak lagi ketika biruang itu membalik dan menubruk lagi. Suma Eng menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak terus, sengaja mempermainkan biruang itu agar menjadi marah dan lengah. Ia memaki-maki untuk memancing kemarahan biruang itu. Biruang jelek. Engkau seperti tikus besar, jelek dan bau Suma Eng memaki-maki sambil berloncatan mengelilingi biruang itu. Biruang itu berdiri di atas dua kaki belakangnya dan kini mencoba untuk menerkam dengan kedua kaki depannya. Suma Eng kembali mengelak dan ketika ia melihat biruang itu agak lengah, membuka kedua kaki depan lebar-lebar, secepat kilat pedangnya menusuk ke arah dada binatang itu. Tusukannya selain cepat juga amat kuat karena ia mengerahkan tenaga sienkangnya. Shingga, cep pedang itu amblas ke dalam dada biruang sampai setengahnya. Begitu menamcap, Suma Eng mencabut lagi sambil melompat ke belakang sehingga ia lolos dari sambaran kaki depan biruang. Biruang itu menggereng. Gereng, darah mengulir keluar dari luka di dadanya. Dia kesakitan dan agaknya menjadi jerih karena tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan lari dari situ sambil berteriak-teriak. Bagus, engeng. Engkau telah mampu mengalahkannya teriak Suma Tiang dengan girang. Akan tetapi aku belut dapat membunuhnya, ayah kata Suma Eng menyesal. Siapa bilang? Tusukan pedangmu tadi sudah cukup dalam untuk melukai bagian dalam dadanya. Dia tentu akan mati di tempat persembunyiannya, ayah. Ada lagi tiba-tiba Suma Eng berteriak sambil menuding ke depan dengan matel, terbelalak. Suma Tiang membalikan tubuhnya dan dia pun terbelalak kaget karena di sana berdiri seekor biruang kulit putih yang besarnya luar biasa. Ada dua kali tubuhnya besar di ruang itu. Wah, hati-hati, eng-eng, dia berbahaya sekali seruanya lirih. Mari kita pergi saja dari sini tidak, ayah? Aku akan melawannya kata gadis remaja yang tidak mengenal takut itu. Suma Tiang memandang dengan khawatir sekali dan dia pun mencabut sepasang pedangnya. Suma Eng sudah tiba di depan biruang putih itu. Tiba-tiba ia mendapat akal yang berani sekali. Sambil mengeluarkan teriakan keras, gadis itu menggulingkan tubuhnya ke depan, bergulingan cepat dan pedangnya menyerang ke arah kedua kaki belakang yang berdiri itu. Akan tetapi ternyata di ruang itu, biarpun memiliki tubuh yang amat besar, dapat bergerak lincah. Dia dapat mengelak dari sambaran pedang itu dan melompat ke atas, kemudian menurunkan kedua kaki depannya dan menubruk ke arah Suma Eng. Awas, eng-eng Suma Tiang berseru kaget. Akan tetapi Suma Eng yang masih rebah di atas tanah sudah menggulingkan tubuhnya dengan cepat bagaikan seekor binatang terenggiling dan tubrukan biruang itu pun mengenai tempat kosong. Sebelum binatang itu mampu menyerang lagi, Suma Eng sudah melompat berdiri pula dan memasang kuda-kuda, siap untuk menghindarkan diri dari serangan biruang itu. Ia hendak menggunakan siasat yang sama dengan ketika mengalahkan di ruang hitam tadi, yaitu membiarkan binatang itu menyerang terus sampai terlengah sehingga ia dapat menusukan pedangnya ke arah perut atau dada. Akan tetapi di ruang itu kini sudah berdiri lagi di atas kedua kaki belakangnya dan kedua kaki depan yang menjadi seperti sepasang tangan itu siap untuk menyerang. Dia melangkah perlahan ke depan, kedua kaki depan siap di kanan-kiri dan setelah dekat, kedua kaki itu menyambar dan kanan-kiri dengan kuat dan cepat. Suma Eng mengelak mundur dan ketika tangan atau kaki depan yang kanan menyambar lagi, ia menyusup ke bawah kaki yang menyambar itu dan dari situ ia menusukan pedangnya. Ces pedangnya menusuk dada bawah lengan, akan tetapi tidak terjadi apa-apa. Ia merasa seperti menusuk setumpuk kapas saja dan ketika pedang dicabut, tidak tampak binatang itu terluka, bahkan kaki depan kanan kembali menyambar disusul pula dengan kaki depannya yang kiri dan hampir saja kepala Suma Eng kena disambar kaki depan kiri yang lebih besar dari kepalanya. Akan tetapi gadis remaja itu memang memiliki kecepatan gerakan yang cukup hebat, maka ia masih berhasil menghindarkan diri dari kaki depan itu. Suma Eng terkejut bukan main. Pedangnya sudah jelas menusuk dada sampai hampir setengahnya, akan tetapi mengapa biruang itu tidak terluka. Seperti menusuk kapas, atau seperti menusuk bayangan saja. Dengan marah ia lalu melompat ke atas dan mengayunkan pedangnya, dengan cepat sekali sambil melompat itu ia menebas leher di ruang itu. Singgak, usah kembali pedangnya mengenai leher, akan tetapi di ruang itu tidak apa-apa dan pedangnya seperti menembus leher tanpa merasakan apa-apa. Seolah leher itu pun hanya bayangan saja. Ayah Sumai berseru, kini terkejut dan gentar. Kalau binatang itu tidak dapat terluka oleh pedangnya, tentu ia berada dalam bahaya besar sekali. Sejak tadi Sumai yang juga sudah memperhatikan perkelahian antara puternya dan biruang itu dan melihat pula keganjilan itu. Biruang itu tidak dapat terluka oleh pedang, kalau tidak terluka karena kebal, Hal itu masih tidak mengejutkan. Akan tetapi ini bukan karena ketebalan kulit atau kekebalan karena pedang itu tembus dan seperti mengenai bayangan belaka. Engeng, mundur kau serunya. Akan tetapi biruang itu telah menerkam ke arah Sumai yang dan gadis itu pun cepat menghindarkan diri dengan lompatan ke samping. Sumai yang berkemak perkemit dan menudingkan telunjuknya ke arah biruang itu. Dia menggunakan sihirnya karena menduga bahwa ini tentu permainan sihir. Mendadak biruang itu terpecah menjadi dua dan muncul dua biruang yang sama besarnya. Sumai yang menjerit kecil dan cepat ia melompat mendekati ayahnya. Sumai yang juga tergelalak. Sihirnya tidak dapat mempengarungi biruang jadi-jadian itu bahkan kini berubah menjadi dua, menggereng dan mengancam dengan buasnya. Tiba-tiba dia teringat dan cepat Sumai yang menjatuhkan diri berlutut. Supek yang mulia, maafkan teocu berdua yang datang untuk menghadap Supek mendengar ini. Sumai yang terkejut sekali dan baru menyadari bahwa biruang itu adalah binatang jadi-jadian yang diciptakan oleh ua kakeknya yang menurut ayahnya merupakan seorang yang memiliki kesaktian hebat. Ia adalah seorang anak yang cerdik sekali, maka tanpa diperintah ia pun sudah menjatuhkan diri berlutut meniru perbuatan ayahnya. Sambil berlutut ia melirik ke depan, ke arah dua ekor biruang putih itu dan tiba-tiba ada asap mengepul dan dua ekor biruang itu pun lenyap. Di tempat binatang-binatang itu kini berdiri seorang kakek yang sudah tua sekali. Usianya tentu lebih dari 70 tahun, jenggotnya panjang putih, matanya mencorong tajam dan tubuhnya tinggi kurus sekali seperti tengkorak. Pakaian kakek itu serba kuning potongan pakaian tosu, pendeta tu, atau pertapa. Kedua ujung jubahnya amat panjang sehingga hampir menyentuh tanah kalau tangannya tergantung lepas-lepas. Rambutnya yang sudah putih itu digelung dan diikat dengan kain berwarna putih. Hahaha, kiranya engkau sumakyang. Aku tertarik sekali kepada bocah perempuan itu, maka aku sengaja ingin dimeliat ketabahan dan kelincahannya lalu menggodanya. Haha, ternyata ia sama sekali tidak takut bahkan melawan mati-matian. Siapakah anak ini, sumakyang? Apakah ia muridmu bukan hanya murid, supek? Akan tetapi juga anak. Ia anak tecu, namanya sumaeng. Hayo, eng-eng, beri hormat kepada wakakek gurumu tecu sumaeng mengaturkan hormat kepada supekong, wakakek guru. Haha, bagus. Sumaeng, kalau engkau mendapat latihan yang baik, kelak engkau bahkan lebih hebat daripada ayahmu. Hahaha, tentu saja ayah dan anak itu gembira sekali mendengar ini, karena memang kedatangan mereka ke tempat tinggal kakek ini adalah untuk minta digembleng ilmu-ilmu yang tinggi. Supek, sesungguhnya kunjungan tecu berdua ini adalah untuk minta petunjuk supek. Mari kita bicara di pondokku. Aku pun ingin bicara, sudah bertahun-tahun aku tidak pernah bicara dengan siapapun juga. Kata kakek itu gembira dan tanpa menoleh lagi dia lalu melangkah pergi dari situ mendaki puncak. Sumati yang bergegas mengajak putannya untuk mengikuti. Agaknya kakek itu memang sengaja hendak melihat bagaimana mereka, terutama gadis remaja itu, mengejarnya, maka dia melangkah dengan cepat, tentu saja tidak terlalu cepat karena dia hanya ingin menguji sumaeng. Sumati yang tentu saja dengan mudah mengikuti supeknya yang berjalan tidak terlalu cepat. Akan tetapi bagi sumaeng, langkah wah kakeknya itu sudah cepat sekali sehingga ia harus mengerahkan tenaga untuk mengejarnya sehingga ia tidak sampai tertinggal jauh. Siapakah kakek tua renta yang aneh itu? Kalau kita tahu bahwa sumati yang seorang datuk yang sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, tentu saja kakek itu sebagai wah gurunya memiliki kesaktian yang amat hebat. Kakek itu menyebut dirinya sebagai Hwa Hwa Chinjin dan puluhan tahun yang lalu dia adalah seorang datuk yang amat terkenal dengan wataknya yang aneh. Akan tetapi dia terkenal pula sebagai tokoh golongan yang tidak bersih. Usianya sudah 75 tahun dan di antara saudara-saudara seperguruannya, yaitu guru suma kiang dan para paman gurunya, hanya dia seorang yang masih hidup. Selama belasan tahun ini, Hwa Hwa Chinjin bertapa di puncak ekor naga di Chinlingsan dan tidak pernah terdengar namanya di dunia persilatan. Bahkan dunia ramai tidak mengenalnya dan tidak pernah melihatnya karena kakek ini memang menjauhkan diri dari dunia ramai dan hanya bertapa. Akan tetapi dasar seorang datuk yang tidak bersih, dia bertapa bukan untuk menebus dosa dan mencari jalan terang, melainkan untuk memperdalam ilmu-ilmunya, yaitu ilmu silat dan ilmu sihirnya. Setelah tiba di depan pondoknya, sebuah pondok bambu dan kayu sederhana yang berada di purcak itu, Hwa Hwa Chinjin berhenti dan membalikan tubuhnya, tertawa senang melihat suma yang dapat tiba pula di situ tidak tertinggal jauh walaupun bukannya kemerahan dan leharnya basah oleh keringat. Diam-diam dia menjadi semakin senang dengan anak perempuan itu. Supekong tampaknya berjalan dan melangkah biasa saja, akan tetapi bagaimana dapat demikian cepatnya melebih orang lari suma yang bertanya kepada kakek itu setelah ia tiba di depannya. Itulah ilmu liok teh witeng, lari terbang di atas bumi, kalau sudah kau kuasai engkau dapat berlari secepat terbang. Maukah engkau mempelajarinya tiba-tiba suma yang menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek Hwa Hwa Chinjin. Tentu saja Teocu suka mempelajarinya hahaha, suma yang anakmu ini cocok dengan aku Teocu merasa beruntung sekali, Supek. Memang kunjungan Teocu berdua ini untuk memohon kepada Supek agar Su memberi bimbingan kepada suma yang, eh. Kenapa engkau mempunyai pikiran begitu? Bukankah kepandaianmu sendiri sudah memadai untuk mendidik putrimu sendiri itulah, Supek. Teocu merasa bahwa kepandaian yang Teocu miliki tidak ada artinya. Berkali-kali Teocu dikalahkan orang, dan Teocu menginginkan agar kepandaian putri Teocu melebih Teocu, agar kelak dapat membalaskan kekalahan Teocu dari orang-orang itu, oh ho. Ada yang dapat mengalahkanmu? Engkau yang sudah menguasai Ciu Sian Tung Hoat, ilmu Tongkat Dewa, Arak, dan Coatok Siang Kiam, sepasang pedang racun nular? Siapa mereka yang dapat mengalahkanmu itu sumaki yang menghela nafas panjang? Hatinya masih merasa penasaran sekali mengingat betapa dia kehilangan Cai Li dan Chang Lin, karena dikalahkan orang. Pertama Teocu kalah ketika bertanding melawan Toa Oke, Toa Oke. Kau maksudkan Toa Bengkui, setan pencabut nyawa, itu. Hem, dia memang liai, akan tetapi tidak semestinya engkau kalah oleh dia. Lalu siapa lagi yang dapat mengalahkanmu menghadapi Toa Oke, Teocu masih dapat melakukan perlawanan. Akan tetapi menghadapi Hoa Siu Tua yang bertapa di puncak awan putih di Taisan itu, sungguh Teocu merasa seperti seorang anak-anak yang tidak berdaya, dalam beberapa gebrakan saja Teocu telah tertotok dan tidak berdaya Hwa Hwa Chin Jin membelalakan matanya. Hem, begitukah? Dan siapa Hwa Siu Tua yang amat sakti itu Teocu tidak tahu siapa dia, hanya dua orang pembantunya mempunyai ciri yang khas. Yang seorang adalah seorang nelayan yang membawa dayung baja dan orang kedua adalah seorang petani yang membawa cangkul sebagai senjata. Ah, Hwa Siu yang mempunyai pembantu seperti pengawal aku dapat menduga siapa dia. Dia tentu Chang Hian Hwa Siu. Tidak aneh kalau engkau kalah menghadapi dia, karena dia adalah seorang yang menguasai ilmu sakti et yang chi. Aku sendiri, biarpun tidak akan kalah olehnya, setidaknya juga tidak mudah untuk mengalahkannya. Sudahlah, aku akan menurunkan semua ilmu simpananku kepada sumaeng agar kelak ia dapat menjunjung tinggi nama kita. Tinggalkan ia di sini bersamaku selama lima tahun. Baik, dan terima kasih, supek. Kemudian kepada puterinya dia berkata, Eng, eng, engkau baik-baiklah belajar kepada supek. Hari ini juga aku akan meninggalkanmu di sini, akan tetapi, ayah hendak pergi ke manakah? Apakah ayah tidak bisa tinggal di sini pula bersama supek Kong dan aku tidak bisa? Supek menghendaki aku pergi dan aku hanya akan mengganggu ketekunanmu kalau aku berada di sini. Aku akan mengembara dan lima tahun kemudian aku akan menjemputmu di sini. Mereka memang orang-orang yang memiliki watak aneh. Murid keponakannya baru saja tiba dan sudah disuruhnya pergi lagi meninggalkan puternya di situ, demikian anehnya watak HWA-HWA-Cinjin. Sumaki yang juga tidak keberatan dan dengan mudah saja dia meninggalkan puteri yang dicintanya. Bahkan sumaeng juga sudah menunjukkan watak yang keras dan aneh. Ia tidak tampak sedih atau terharu ditinggal ayahnya di tempat yang asing baginya itu, apalagi mereka akan berpisah selama lima tahun. Dari sini saja dapat dibayangkan betapa keras dan tambahnya hati gadis remaja ini. Demikianlah, mulai hari itu sumaeng tinggal di puncak ekor naga di Chinling San, menerima gemblengan ilmu-ilmu dari wakakek gurunya. Dua ilmu yang dipelajarinya dari ayahnya, yaitu Chiu Sian Tung Hoat dan Cho Ato Kiam Hoat, ilmu pedang racun ular, disempurnakan oleh HWA-HWA-Cinjin menjadi ilmu yang amat ampuh. Disamping menyempurnakan dua ilmu yang telah dikuasai sumaeng, dia pun menurunkan ilmu pukulan petkolek Chiang Hoat, ilmu silat halilintar, dan juga ilmu sihir yang mengandalkan tenaga TAHI Kang. Selama lima tahun sumaeng belajar dengan giat dan tekun sekali sehingga ia memperoleh kemajuan yang hebat. Akan tetapi ada sesuatu kesedihan yang kadang mengganjal hati sumaeng, yaitu kalau ia teringat akan ibunya. Seperti anak-anak biasa, sejak kecil ia merindukan ibunya. Akan tetapi setiap kali ia bertanya kepada ayahnya di. Mana ibunya, ayahnya selalu mengatakan bahwa ibunya telah mati. Kalau ia mendesak kepada ayahnya agar menceritakan tentang ibunya, ayahnya bahkan membentaknya dengan marah, dan ketika ia menanyakan dari mana ibunya berasal, ayahnya hanya mengatakan dengan singkat bahwa ibunya orang dari Dusun Banlicung di kaki pegunungan Taisan. Nama Dusun ini tak pernah terlupakan oleh sumaeng dan timbulan niatnya bahwa sekali waktu ia pasti akan berkunjung ke Dusun itu untuk mencari keterangan tentang ibunya. Hwa-Hwa-Cinjin yang sudah tua renta itu agaknya senang sekali kepada sumaeng. Melihat ketekunan dan juga kecerdikan gadis itu, yang dengan mudah mampu menerima pelajaran ilmu yang tinggi-tinggi, kakek itu lalu menurunkan semua ilmunya. Agaknya sebelum dia mati, dia ingin mewariskan ilmu-ilmunya kepada seseorang dan sekarang dia telah menemukan ahli warisnya, yaitu sumaeng. Dengan amat cepatnya waktu berlalu dan tahu-tahu sumaeng sudah tinggal di puncak ekor naga selama lima tahun. Pada suatu hari, di kebon belakang pondok di puncak ekor naga itu tampak seorang gadis yang sedang duduk bersila di atas sebuah batu datar. Gadis itu berusia 18 tahun, cantik jelita wajahnya, manis dengan tahil alat di peti kiri, matanya yang terpejam itu dilindungi bulu mati yang panjang lentik, tubuhnya yang duduk bersila dengan punggung tegak lurus itu ramping padat mempesona. Pakainya berwarna nerah muda dan tampak keringkas. Di punggungnya tergantung sebatang pedang sehingga gadis itu tampak cantik jelita dan juga gagah sekali. Gadis itu bukan lain adalah sumaeng yang kini telah menjadi seorang gadis berusia 18 tahun. Pagi itu dia sudah berlatih silat dan setelah lelahi berlatih silat tangan kosong, silat pedang dan silat tongkat, ia lalu duduk bersila di situ untuk menghirup hawa murni dan memulihkan tenaga menghilangkan kelelahan. Tiba-tiba telinganya yang memiliki pendengaran amat tajam dan terlatih, dapat menangkap suara yang tidak wajar yang datang dari depan pondok. Cepat ia meloncat turun dari atas batu dan dengan gerakan seperti seekor burung terbang, ia sudah lari menuju depan pondok. Ketika tiba di depan pondok, ia tertegun. Tua kakek gurunya, Hwa Hwa Chin Jin yang sudah tua rempah itu, sedang berdiri di luar pintu dan sedang mengadu tenaga sakti melawan empat orang. Hwa Hwa Chin Jin berdiri dengan tubuh direndahkan dan kedua tangannya didorongkan ke depan, bertemu dengan dua tangan yang juga didorongkan menyambut tangan Hwa Hwa Chin Jin. Dua tangan ini milik seorang kakek berusia 70 tahun yang bertubuh tinggi besar dan berpakaian mewah. Di belakang kakek tinggi besar ini masih berdiri secara berbaris tiga orang lagi. Seorang berusia 60-an tahun yang bertubuh sedang juga mendorongkan kedua tangan ke depan menempel pada punggung laki-laki tinggi besar tadi. Di belakang laki-laki kedua ini berdiri seorang wanita cantik berusia hampir 40 tahun juga menempelkan kedua tangan di punggung laki-laki kedua, dan di belakang sendiri berdiri seorang wanita pula yang berusia 60 tahun namun masih nampak cantik jelita dan mewah. Mereka semua mengerahkan tenaga sin keng dan di kepala mereka mengepul luat putih. Sekali pandang saja taulah sumai apa yang sedang terjadi. Empat orang itu sedang mengadu tenaga sin keng melawan kakek gurunya. Mereka berempat menyatukan tenaga sin keng dan melalui kakek terdepan mereka berusaha sekuatnya untuk mengalahkan Hwa Hwa Chin Jin. Dan melihat keadaan kakek gurunya yang sudah berpeluh dan seluruh tubuhnya gemetar, mengerti pula sumai yang bahwa kakek gurunya terdesak dan dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu lagi ia melompat ke belakang gurunya lalu mendorongkan kedua tangannya, ditempelkan ke punggung gurunya dan mengerahkan seluruh tenaga sin kengnya. Akibat bantuan sumai yang ini hebat sekali. Empat orang yang sedang mengeroyok Hwa Hwa Chin Jin itu terpental ke belakang dan roboh tunggang langgang saling tindih. Tentu saja mereka terkejut sekali dan hampir tidak percaya bahwa tenaga yang luar biasa besarnya itu datang dari seorang gadis muda belia. Mereka maklum bahwa kalau gadis itu membantu Hwa Hwa Chin Jin, mereka tidak akan menang. Apalagi Hwa Hwa Chin Jin yang biarpun sudah terdesak, kini masih tampak segar dan kokoh kuat. Pergi kata kakek pertama yang paling tua dan empat orang itu lalu melompat jauh dengan cepat sekali dan pergi meninggalkan puncak ekor naga. Suma yang merasa penasaran hendak mengejar, akan tetapi tidak jadi karena ia melihat betapa wakakek gurunya terhuyung dan dari mulutnya keluar darah segar. Supekong, wakakek guru katanya khawatir. Akan tetapi kakek itu terhuyung dan roboh. Cepat Suma yang menangkap tubuh itu dan merangkulnya sehingga tidak jatuh akan tetapi ternyata kakek itu telah pingsan. Suma yang lalu memondong tubuh Hwa 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 Chin Jin dan membawanya memasuki pondok. Dia merebahkan tubuh kakek itu ke atas pembaringan kayu dalam kamar Hwa 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 Chin Jin dan cepat melakukan pemeriksaan. Melihat keadaan kakek itu berbahaya sekali, isi dadanya terguncang dan tampak tanda-tanda bahwa dalam dada itu penuh hawa beracun, ia lalu menotok beberapa jalan darah di pundak dan leher untuk menghentikan pendarahan. Kemudian setelah membuka baju kakek itu, ia menempelkan kedua telapak tangannya ke atas dada yang berwarna agak kehitaman itu dan mengerahkan sinkang untuk mengukir hawa beracun dan dalam dada Hwa 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 Chin Jin. Tiba-tiba Suma yang terkejut dan melepaskan kedua telapak tangannya dari dada kakek itu. Ada hawa yang amat panas menyambut kedua tangannya.